Intro Ya terima kasih Pemirsa Anda tetap bersama kami di Kiswah Kajian Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah Bersama Kiai Misbah Nah akan kita lanjutkan perbincangan kita Dan kali ini kita akan mengundang Seorang ulama muda Boleh kita bilang gitu Kiai? Seorang tokoh muda Beliau adalah Kihaji Khairul Ansuri MA Silahkan Kiai InsyaAllah Assalamualaikum Silahkan Silahkan Kiai Alhamdulillah Kita berjumpa kembali Nah Pemirsa akan kita lanjutkan kembali Obrolan kita Sekarang kita ada tamu kita Kiai Ansuri Kiai Ansuri Bagaimana rasanya kalau Kiai ini Dipanggil ulama Apa yang dirasakan Terima kasih sebelumnya Mas Agus Seperti yang tadi disampaikan oleh beliau Ya Misbah Bahawa Tidak ada kemuliaan Kecuali kalau kita mewarisi para nabi MasyaAllah Karena tidak ada yang lebih mulia dari para nabi Kalau kemudian orang Dikatakan alim Itu satu kebanggaan tersendiri Tidak ada orang yang mau dibilang bodoh Mana ada orang kemudian mengatakan Saya ini orang bodoh Meskipun dia bodoh Pasti dia akan mengatakan Saya juga tahu Meskipun sedikit Sedikit Yang saya disampaikan bahwa ini adalah diberikan oleh Allah Atau masyarakat yang menyebutkan Atau barangkali karena melalui sebuah proses Entah itu melalui sekolah atau pendidikan Sehingga seseorang itu kemudian layak disebut sebagai ulama Tadi sempat disinggung sedikit oleh beliau Bahwa seorang yang belajar ilmu agama Kemudian dia sampai pada taraf tertentu Kemudian dia mengamalkan ilmunya Itu dikatakan ulama Alimam al-Bukhari Di dalam kitab suhih Bukhari Beliau memberikan satu definisi Al-alimur Rabbani Seorang alim yang Rabbani Yaitu seorang alim yang dikatakan Mereka yang mengajarkan kepada masyarakat Ilmu-ilmu yang dasar Sebelum ilmu-ilmu yang tinggi Jadi sebetulnya ulama itu Dia akan berproses Belajar itu kan kata alimam syafi'i Butuh waktu Butuh waktu Tidak kemudian instan Karena sekarang ada belajar di pesantren Kemudian setelah itu Berapa bulan selesai dari pesantren tersebut Jadi ulama Namanya pesantren kilat Tapi ulama itu butuh waktu Syekh Arshad al-Banjari Itu belajar di Makkah sampai 35 tahun Itu pun masih kurang Beliau masih mau ke Mesir Karena dilihat di Mesir banyak ulama Beliau ingin mengambil ilmu dari Mesir Itu bukan kata kebunnya sudah cukup 35 tahun Orang belajar sebulan dua bulan sudah kemudian Berani untuk berbicara tentang agama Ini kan repotnya begitu Dulu Di Betawi itu Ada tingkatan-tingkatan keilmuan Ada syekh Ada guru Ada muallim Ada ustad Dulu gitu kan Syekh itu seorang yang sudah luar biasa ilmunya Dulu dikenal di pekojan itu ada namanya Syekh Juned al-Baghdadi Jadi Syekh Juned ini Belajar di Makkah Kemudian dia Beliau sampai menjadi seorang alim Di sana dikenal syekh Syekh Syekhul Jawi Karena kita Indonesia itu dikatakan Jawa Beliau punya murid Yang belajar kepada beliau Namanya Mustabah Sampai menjadi syekh juga Mendapatkan putrinya Dinekakan sama putrinya Syekh Juned ini Nah kemudian Syekh Juned ini punya murid-murid yang lainnya Sampai Tapi muridnya ini tidak sampai pada derajat syekh Jadilah kemudian mereka yang tidak sampai pada derajat syekh itu dikatakan guru Ada guru Marzuki Ada guru Mughni Ada guru Mansur Yang jembatan Bima Kemudian Di bawahnya guru Ada Mu'allim Ada Mu'allim Shafi'i Hazami Mu'allim Zayadi Dulu Mu'allim Shafi'i menjadi ketua MUI kan DKI Di bawahnya Ustaz Ustaz ini yang guru-guru kampung Ngajar Ikhro Ngajar Al-Quran itu Ustaz Sekarang kan Tingkatan-tingkatan itu sudah Tidak ada lagi Di bawah Ustaz Di bawah Ustaz Sudah ada itu Kadang ada da'i cilik lagi Enggak kita mungkin terminologi ini penting sekali Apalagi tadi kita untuk menyatakan bahwa Ulama itu kan pewaris para nabi Nah sehingga kita tahu betul yang dimaksud pewaris para nabi itu siapa sebenarnya Jadi karena memang di Indonesia ini tidak ada institusi ya Yang menentukan ini Sheikh Kemudian ini Mu'allim Ini guru Ini Tuan Guru Ini Kiai Ini Ustaz Tidak ada ukuran-ukuran tertentu Namun memang masyarakat itu mempunyai lembaga tersendiri Kalau di Jawa itu Karena sudah ada orang alim Kemudian mengajar Memimpin ritual-ritual keagamaan Kemudian dikatakan Kiai Kiai itu bahasa Jawanya itu Ikyai Ini saja Kenapa dikatakan ini saja Karena dia itu sudah pantas untuk memimpin-memimpin keagamaan Ritual-ritual keagamaan Didasari oleh ilmu yang dia miliki Karena itu saya harap Kepada semuanya Kami di kalangan para ulama itu Paham Tidak akan berani memposisinkan diri sebagai ulama Kalau tidak mempunyai ilmu yang cukup Tidak pernah nyantri misalnya Tidak bakal berani kita Karena ngeri Kalau kita berbicara agama Istilah kita ifta ya Berfatwa Itu ancamannya besar Mas Agus Ajurah hukum alal fatwa Kalau kamu berani berfatwa Nyampaikan tentang agama ya Ini halal ini haram Tapi tidak punya ilmu Berarti ajurah hukum alandar Kamu berarti Berani masuk-masuk neraka Nah itu kan ngeri Karena itu kita hati-hati Kajian-kajian semacam ini Dalam rangka untuk membatasi Jangan sampai orang yang tidak berhak Kemudian masuk Akhirnya terjadi apa yang saya sampaikan tadi Bukan hanya dia sesat Tetapi menyesatkan orang lain Ini bahaya Karena itu Terima kasih Kaya Horil Ansori ya Untuk berbicara di tempat ini Dalam rangka apa Memberi pencerahan kepada masyarakat Iya Dan mungkin setelah ini juga masyarakat Harus lebih apa ya Paham gitu Artinya ketika bertanya Kadang-kadang masyarakat itu Menganggap yang Sudah di sosmed Yang sudah tampil di TV Sudah layak Dan mengeluarkan fatwa Nah sebenarnya Kalau tadi dari Apa namanya struktur Yang tadi disampaikan Kaya Sebenarnya pada level mana Boleh Seseorang itu Boleh mengeluarkan Fatwanya sendiri Begitu Pendapat Pertanyaan-pertanyaan Ada di masyarakat Apakah Ustadz juga Boleh untuk menyampaikan Oh ini begini-begini Begitu Ya Untuk berfatwa itu Sebetulnya punya Harus punya kemampuan yang lebih Ya dari sekedar Ustadz Iya Bahkan Bahkan Kiai pun Kadang tidak sampai pada level Untuk bisa berfatwa Ya Makanya kemudian Biasanya Kalau di MUI Fatwa itu ada Tim Lajina Fatwa Tapi di beberapa negara Mufti itu ada Satu orang yang memang Punya kelebihan Ya Mufti beliau Ya meskipun Mufti itu nanti ada Ada Ulama-ulama di bawahnya Diminta untuk Musyawarah dalam satu Masalah Tapi mufti itu Seseorang yang memang Punya Keilman yang luar biasa Ya Kalau dulu ya Kalau kita merujuk Kedulu Kiai Kita kan di kalangan Para ulama-ulama Fiqih itu ada Mustahid Ada Ashabul wujud Ada Ashabul tarjih Ada An-nakola Ya Mustahid Seperti alimam syafi'i Yang sudah punya Keilman yang luar biasa Kecerdasan Bisa istimbad hukum Dari Al-Quran dan hadis Kemudian bisa mengeluarkan Apa Hukum Dari masalah-masalah Yang tidak ada Dari Al-Quran dan hadis Ya Mustahid Di bawahnya Ashabul wujud Ashabul wujud Itu sebenarnya Ulama yang luar biasa Cuma Beliau-beliau ini Tidak mau Beristihat Sebagaimana Para imam Madhab itu Ya Tapi masih mengikuti Iman Madhab Padahal Keilmualnya luar biasa Seperti Al-Halimi Al-Bayhaqi Ya Dan kemudian Ada ashabul tarjih Al-imam An-Nawawi Al-Rafi'i Itu ashabul tarjih Hanya Memilah-milah Mana yang lebih kuat Mendapat imam syafi'i Kul Qodimnya Atau Kul Jadidnya Memilah-milah Tapi itu pun sudah luar biasa Kita kan sering merujuk Kepada al-imam Al-Nawawi Ya Dalam muhatabnya itu kan Kemudian Al-Rafi'i juga begitu Di bawahnya Itu adalah An-Nakola An-Nakola itu yang nukil-nukil Nukil dari kitab ini Kitab dari kitab ini Nukil itu Tapi Penukil ini Dulu Itu adalah Orang awam Dulu Ya Orang-orang yang ngaji gitu kan Dulu Tapi sekarang penukil ini Adalah ulama besar Kalau sekarang penukil ini Adalah ulama besar Penukil itu seperti Al-imam Ibnu Hajar Al-Haytami Itu menukil-menukil Tapi nukilannya Sampai sekarang Menjadikan karya yang luar biasa InsyaAllah Maka sebetulnya Kalau kita mengatakan Kita ini seorang alim Ulama Malu sendiri ya Standarnya itu bagaimana gitu kan Malu sendiri kita itu Jadi sebenarnya apa bedanya Fatwa sama pendapat sih Jadi Jadi kalau ada orang Sebenarnya Fatwa Sebenarnya pendapat itu Fatwa yang dikeluarkan Jadi begini Mas Agus Para pemirsa Berbicara tentang Fatwa dan pendapat itu Ya kefatwa tentu Ada dasar Kalau pendapat sendiri itu Kadang-kadang Sekedar opini Dalam masalah ini Dalam masalah agama Sekali lagi Saya tegaskan Harus hati-hati Sehingga bahasa Nukil Ini bahasa pesantren Jadi mengutip pandangan Seperti saya Menjawab sebuah persoalan Saya tidak akan mengatakan Ini adalah jawaban saya Tidak Saya akan cari Bagaimana pandangan ulama Melihat persoalan ini Ya Paling tidak illatnya Sebabnya sama Jadi tidak serta-merta Menurut saya Siapalah saya Maka dalam komisi fatwa Misalnya Atau di dalam Kalangan Nahdlatul ulama itu Ada Apa Tradisi Bahsul Masail Membahas sebuah masalah Itu Pasti merujuk Kepada pandangan Padang ulama Sehingga kami Yang memposisikan Sebagai diri Sebagai kiai Ustadz Atau ulama Harus merujuk ke sana Pandangan kami Kira-kira Sesuai dengan Pandangan ulama Enggak Kitab apa Yang dibaca Hadisnya dimana Qurannya dimana Siapa yang mengucapkan Itu ulama Nah harus jelas Nah inilah Kehati-hatian kita Daru Baru kemudian Kita Karena hati-hati Misalnya dalam Ormas-ormas itu Setuju saya Kalau ada yang Menunjuk Ini sudah pantas Untuk menjadi Dai Ini sudah pantas Untuk disebut ulama Misalnya Sekarang kan sedang Rame berbicara tentang Sertifikasi Ya Sertifikasi Atau Kalau kami mengatakan Dai Bersertifikat Ya Karena begini Mas Agus Kalau sudah dilepas Tidak ada Lembaga Institusi Yang menentukan Siapa dia Ya Ulama atau bukan Dai atau bukan Maka kan liar jadinya Liar semua orang ngomong Apa adanya Jadi saya mengertikan Kiai Asror Kiai Asrori Bahwa Dengan adanya Dai yang bersertifikat ya Yang diberikan Misalnya dari Muhammadiyah Ada Dari NU Dai bersertifikat NU Misalnya dari Majelis Ulama Indonesia Dai bersertifikat Dari Majelis Ulama Indonesia Mas Agus sudah kan Standar Standar Yang memberikan Sertifikat Jadi Akhirnya saya mengatakan Ada ukuran dan standar Sehingga begini Jangan sampai Kemudian dia berbicara agama Tidak ada yang menjamin Ya Harus ada yang menjamin Dari mana Anda berbicara Oh Saya dari Muhammadiyah Saya dari NU Saya dari MUI Atau saya dari pemerintah Misalnya Ya Semua orang Berhak untuk mengatakan itu Tetapi kemudian Nanti Masyarakat akan menilai Mana yang pantas Untuk diikuti Masya Allah Karena di Indonesia itu Saya lihat Yang tidak bersertifikat Kadang-kadang lebih laku Ya Kita tahan dulu Nah Pemirsa Sungguh sangat seru ya Jadi kita paham betul Minimal itu ada Yang menggaransi Ketika ada sertifikat Dan standarisasi Dari lembaga mana Jadi sanat kelembagaan Itu jelas Dan juga sanat keilmuannya Jadi bukan hanya Karangan-karangan sendiri Kalau salah Nah yang bertanggung jawab Ya kelembagaannya itu sendiri Entah akan mencabut Atau bagaimana Namun Selepas itu Kami ingin mengajak kepada Anda Ini kondisi Bangsa kita Masyarakat Masih terpafat oleh Covid Terutama anak yatim Yang tidak mampu Oleh karena itu Kami mengajak kepada Anda sekalian Yuk kita sama-sama Menyisihkan apa yang kita miliki Mungkin kita dalam keadaan susah Tapi ada lagi Saudara-saudara kita Yang lebih susah Silahkan Anda menyampaikan Ke nomor rekening Yang di bawah ini Dan nanti akan Disalurkan melalui program Peduli yatim Dan duafa Terdampak Covid-19 Tetap bersama kami Karena setelah ini Kita akan nanti dapatkan Amalan Tolak Bala Tetap di Kiswah Kajian Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah Bersama Kiai Bisbal Selamat menikmati